Channel Indonesia sampai saat ini masih terus melakukan orasi untuk menuntut agar adanya kenaikan jabatan dari perawat honorer menjadi pegawai negeri sipil. Dan mereka memang telah berkumpul di sekitaran depan area dari DPR-MPRI ini sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat pagi tadi setelah sebelumnya melakukan long march dari pintu parkir timur Senayan. Dan pada saat ini saya sudah bergabung bersama dengan salah satu anggota PPNI yaitu Bapak Dede Mulyadi selaku ketua forum dari Banten. Dan selamat siang Bapak. Siang, LMS Media. Terima kasih. Baik Pak, ini sebenarnya apa saja tuntutan yang diserukan oleh para perawat honorer? Kami sebagai perawat Indonesia menuntut ke pemerintah diangkat sebagai PNS, PNS Harga Mati, repisi undang-undang ASN, hapus tenaga kerja TKS dan TKHL. Gaji, tingkatkan gaji perawat. Baik Pak, memang selama ini apa yang dirasakan selama menjadi perawat honorer ini? Kejateran kami belum sejahtera. Kami digaji 500 ribu, tapi pelayanan kami harus maksimal. Kul! Oke, Bapak ini bersama dengan para forum perawat dari Banten seperti itu ya Pak ya. Siapa saja Pak teman-teman Bapak ini sekarang? Kami dari se-NKRI, saya sebagai ketua forum Provinsi Banten. Dengan tenaga kerja honorer dan TKK perawat Banten didampi oleh asis-asis saya sebagai angga. Menuntut pokoknya PNS Harga Mati. Oke, harapannya terhadap pemerintah nih Pak, apa saja Pak? Hapuskan tenaga kerja sosing, angkat PNS, PNS Harga Mati. Sih Pak. Ya, dan mereka akan melakukan orasi rencananya sampai bertemu dengan pimpinan DPR, terutama Komisi 2 dari DPR Republik Indonesia ini. Dan memang masa masih terus berdatangan, karena mereka bukan hanya dari Jakarta saja, namun juga dari luar pulau. Seperti Sulawesi, Sumatera, Bali, dan sekitarnya. Dan pada saat ini memang masa jumlahnya itu sekitar 3.000 hingga 5.000 peserta. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan Zaki. Terima kasih telah menonton! Sama-samaigue sempat. Sama-samaге, asastw. Mari malah selamat terhadap MLB. Tidak, jangan lupa群. kenapa Jangan lupa lawat nahmu alas tak perlu tawakan K wardong saya saja! korang bertangan lupaingsa hari ini. Jangan kembang, jangan kembang kok! Markusả tout colony, langsung kembang! Karena kita dlion kembang, kasut sepa-spaih til genitoni, Boxersicht COLONG WSI K para in common예요 kaarda ulang, Terima kasih. Dan tenaga kerja Sukarela melakukan aksi long march ke gedung DPR dari titik temu di lapangan parkir Timur Senayan sejak pukul 8 Kamis kemarin. Para perawat menuntut diangkat menjadi pegawai negeri sipil. PPNI berharap aspirasi dan tuntutan dapat ditindaklanjuti DPR RI bersama pemerintah agar masyarakat dapat menerima pelayanan kesehatan yang profesional, aman, dan manusiawi oleh perawat yang profesional dan bermartabat. Lebih dari seribu perawat yang tergabung dalam Persatuan Perawat Nasional Indonesia melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR-MPR Senayan, Jakarta Pusat selasa 21 Mei 2013. Dalam aksinya, massa sempat memblokir jalan Getot Subroto tepat di depan gedung wakil rakyat tersebut. Akibatnya arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan panjang. Pantauan berita jakarta.com, pendemo mengelar orasi menuntut segera disahkannya rancangan undang-undang keperawatan menjadi undang-undang. Para pendemo juga memasang sepanduk berisi sejumlah tuntutan di atas pagar. Sempat terjadi kericuhan saat sejumlah mahasiswa Akademi Keperawatan melakukan pelemparan botol dan memanjat pagar gedung parlemen. Namun, polisi yang berjaga-jaga di dalam gedung tidak terpancing dengan aksi tersebut. Para pendemo yang menaiki pagar akhirnya bersedia turun sehingga kericuhan tidak terpancang. Terima kasih. 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 Terima kasih.